Intro Halo, balik lagi ke channel gue, Billy Eason Hart Hari ini gue masih main game Story of Seasons, Pioneers of Olive Town Oh iya, gue butuh saran dan kritik nih guys Menurut kalian, kalau pas bagian nyerem-nyerem tanaman, nambang, tebang-tebang pohon Mendingan kayak sekarang gue cepetin speednya kali 2, terus gue cut sedikit Atau gue cut aja langsung semua Comment ya di bawah pendapat kalian gimana Thank you Sekarang kita masuk ke gameplaynya Let's check out the video Selamat pagi, kata si Victor Wah, ngeledek dia Katanya kayaknya gue udah betah tinggal di tenda Oh, jadi dia ngasih tau kalau tendanya bisa dibangun jadi rumah kayu Ke Sinigel Pakai duit sama bahan baku Yaiyalah, bambang, gue juga tau bangun rumahnya duit Nah, ini dijelasin Kalau udah bangun rumah, kita jadi bisa masak Sama piara peliharaan gitu Oh, bisa mandi juga katanya Gue tiba-tiba kepikiran ya Coba di game kayak gini Toko-tokonya itu ada saingannya gitu Jadi, kita bisa bangun rumah sama si A Style-nya kayak gimana gitu ya Terus, kalau sama si B Style-nya beda lagi Terus, jadi ada dramanya gitu kan Kalau kita bangun sama si A Si B jadi kurang suka sama kita Nah, ini cuma imajinasi gue doang sih Oke, pertama-tama kita proses lumber dulu Biar pas sambil kita nyirem-nyirem Nanti mesinnya tetep kerja Ini pas nyirem-nyirem bakal gue cepetin Nah, ini yang gue butuh saran lu orang nih Pas nyirem-nyirem kayak gini ini Dicepetin aja kayak gini Atau kayak langsung gue potong aja Jadi langsung setelah selesai nyirem gitu Tolong ya, komen di bawah Gue butuh sarannya guys Oke, setelah selesai nyirem Masih ada sisa stamina Kita bakal lanjut nembang-nembangin pohon dulu Itu mesin harus tetep jalan terus ya Jadi kalau misalkan dalam 2 jam itu kan Kelar lumbernya diproses Kita harus masukin lagi Biar efisien aja gitu Gila, nembang 1 pohon ini Buang stamina-nya lumayan juga ya 1 pohon itu hampir 1 hati Oke, sekarang kita cobain fitur kameranya Wih, kalau biru-biru itu dia ngedetect objek yang kita foto gitu ya Sparrow ini burung pipit atau burung gereja gitu kayaknya Oh iya, tadi deket pohon ada tupai Coba gue foto juga Keliatannya itu bisa jadi objek yang di koleksi deh Iya kan, bisa kan Maklumin ya, kalau fotonya jelek Gue fotonya agak ngasal soalnya Terus, tadi dari deket bunga yang gue tanem Juga ada kupu-kupu Dan gue coba foto juga Kupu-kupu putih Wih, ada sapi belakangnya anjir Gede banget tuh sapi Coba kita deketin Karena ngeblur Oh, kalau sapi ini dia gak biru-biru gitu badannya Jadi dia bukan objek yang bisa di koleksi ya harusnya Tapi gak apa-apa Tetep gue foto aja Oke, sesi foto-foto binatangnya udah kelar Sekarang gue mau ke kota Mau nyari makanan buat si kokuri ayam gue Coba kita cek ke toko binatang ya Biasanya disini sih jual makanan hewan Gak ada dia jual ayam loh Livestock breeding Chicken breeding Bukan sih harusnya Itu buat kayak ngehamilin ayam gitu ya By pet Gak bisa Belum upgrade rumah Maun juga belum bisa Gak ada loh folder nih Dimana ya Coba ke toko bibitnya Harusnya disini sih Benih 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 semua ya Ini juga gak ada Furniture gak mungkin Kita kemana lagi ya Oh iya Ketemu si Blair dulu Halo Nigel Makan apa lu Halo Blair Blair Bleh Bleh Gue foto A Wih Blair Begaya dong Mau gue foto nih Wih Pake jongkok segala Gue Fotonya Jadi Jadi Pas foto itu bisa Crouch Pencet L Jadi kayak fotonya itu Kita jongkok Biar kayak fotografer gitu Ceritanya Udah Setelah ketemu Blair Coba gue keliling lagi ya Sekarang Coba ke Toko sebelahnya Ini toko Ingredient sih Keliatannya sih gak ada Halo Namanya siapa tuh Norman Hmm Gak ada ya Dia ini jual Barang-barang Hasil kayak panen Hasil mancing gitu Oh ada rubah tuh Ini harusnya Termasuk objek foto Yang bisa dikoleksi sih Coba ya gue foto ya Pantapnya gue foto Maklum ya Bukan fotografer Jadi gak usah Bagus-bagus Amat fotonya Terus Sekarang kita mau Ketempat Reina Halo Reina Wow Gue foto juga deh Biar adil Gak cuma Blair doang Jadi kan Wih Dah Abis foto Langsung pergi Gue pikir-pikir ya Ini karakter gue Kayak stalker gak sih Semua cewek-cewek Difotoin Anjir Agak friksi Tapi Enggak lah ya Gue fotonya Depan orangnya langsung kok Gak ngumpet-ngumpet Jadi Ya gak parah lah Sekarang kita lanjutkan Menjadi stalker Hai Lin Nah kita foto dia sekarang Wih Manis ya Manis ya kalo Lin Dia ada pake Aksesoris gitu Di Rambutnya Bunga-bunga Ini kalo Lin ini Keliatannya dia Tipe-tipe Yang polos-polos gitu sih Gila Stalker abis Freak Jadi ini karakter gue Bakal deketin semua cewek Yang bisa dinikahin Disini Biar kita bisa tau ya Yang mana yang sifat Dan karakternya itu Cocok gitu Sama karakter kita Jadi kalo nyari pasangan itu Gak bisa ngeliat Cuma dari fisiknya doang guys Fisik tetep penting Untuk first impression Tapi setelah itu Lebih penting sifatnya Wah Gue jadi cerama anjir Sekarang gue udah balik Ke farm gue Ini mesin lambernya Harus kita isi terus Terus gue mau ngecek ayam Aduh Gue gak nemu ya Fodernya Mungkin gue yang kurang teliti Tuh Ayamnya kusut Place fodder in your animal Iya gue tau Masukin makanannya tuh Ke kotak itu katanya Kalo punya fodernya Gue usap-usap Biar dia gak Kesel-kesel banget Ya sementara Dia puasa dulu Satu hari Hmm Bisa sekali masukin Sepuluh ya ternyata Oke Sekarang Kita bakal Lanjut Lanjur-ngancurin Batu Abisin stamina Setelah beres Semua kerjaan Mari kita tidur Good night Oke Masuk hari kelima Kita mulai Pekerjaan hariannya Nyerem-nyerem Oh iya Oh iya Jangan lupa Lumbernya juga harus Kerja terus Mesinnya Setelah beres semua Kerjaannya Sekarang gue mau coba Bikin pager Jadi kandang ayamnya Itu mau gue pagerin Biar keliatan Agak rapih Dikit Cuma Gue gak bisa bikin Banyak keliatannya Hmm Bikin 10 dulu aja Sama Gate-nya Satu kali Jadi ini Cuma untuk Sementara ya Nanti bakal Dibagusin lagi Ini cuma Ngetes doang Wah Dia gak bisa Dempet ternyata ya Jadi harus Dikasih Jeddah sedikit Ini Mirip Animal Crossing Banget sih Naruh-naruh Barangnya Gate-nya Gue taruh Tengah Ini Gue harus Bikin lagi Sedikit Kenapa Gue gak bikin Banyak Karena Kayunya Mau gue sisain Untuk Bikin Lumber Nanti Jadi kalo Kayunya udah banyak Baru gue bakal bikin Bagar lagi Terus Gue rapihin Sementara Kayak gini Dulu aja Sekarang Gue mau ngecek Ayamnya Kemarin Gak dikasih makan Ya Tuh Kusut deh Kesel Gak dikasih makan Oh iya Kenapa Gak gue keluarin Aja Jadi Jaman dulu Dari jaman Harvest Moon itu Ayamnya itu Bisa dikeluarin Tuh Bisa dikeluarin Ternyata Ada Bellnya Di depan Untuk Ngeluarin Nah Kalo dikeluarin Itu Biasanya Dia bisa Nyari makan Sendiri Kayak Ngais-ngais Tanah Nyari cacing Jadi Gak perlu Dikasih makan Terus Sekarang Gue mau Betulin Jembatannya Karena Lambernya Udah cukup Oh Bisa Nelfon Si Nigel Bilang Oh Lu Nelfon Iya bro Betulin Jembatan Uh Cuma Satu hari Udah Beres Jadi Masuk hari ke-6 Besok Jembatannya Udah selesai Gue mau bikin Ingoat maker Sih Jadi Ingoat maker Ini Untuk Kita Ngeproses Biji besi Atau Biji-bijian Yang lain Untuk Jadi Logam Batangan Cuma Gue Masih Butuh Iron Ornya Sedikit Lagi Nah Udah Cukup Harusnya Iron Or 10 Terus Kita Anjung atas Oh Gak Bisa Nusih Di bawah Nikit Gue Taruh Di Deket Lumber Maker Aje Oke Sekarang Gue Ke Kota Oh Ada Event Ini Si Victor Victor Bilang Oh Udah Mulai Terbiasa Belom Di Kota Ini Disini Mungkin Gak Kaya Kota Gede Tapi Warga Sini Pada Kerjasama Untuk Bikin Jadi Kayak Sekarang Tapi Mereka Punya Masalah Kan Jakobo Ini Anak Si Victor Nanya Lu Kenapa Baliknya Cepet Dia Bilang Turisnya Dikit Jadi Kerjaannya Lebih Sedikit Terus Dia Mau pulang Mandi Jadi Ini Salah Satu Masalah Di Kota Ini Turisnya Dikit Terus Dia Nanya Opini Kita Karena Kita Pernah Tinggal Di Kota Gede Gue Bakal Kasih Saran Over A Break From Hustle Jadi Karena Ini Desa Kita Fokusin Ke Kelebihan Desa Ini Jadi Jadi Kalau Penduduk Kota Itu Kan Ke Desa Ngapain Si Refresing Mau Di Shower Is Great Di Diomelin Anggapain Disuruh Balik Kerja Oke Jadi Setelah Ngomong Sama Victor Tadi Gue Abis Keliling Kota Abis Ngobrol Ngobrol Sama Penduduk Kotanya Terus Pas Lagi Jalan Jalan Lagi Ketemu Raina Nah Karena Pemandangannya Bagus Gue Mau Foto Dia Hai Raina Ceritanya Candid Gila Freak Abis Dah Abis Foto Pergi Kita Balik Ke Farm Kita Gue Mau Nambang Nah Jadi Ini Tambangnya Ini Udah Di Lantai 4 Jadi Kalau Di Game Ini Biasanya Makin Dalem Tambangnya Barang Yang Ditambangnya Itu Makin Bagus Nah Bedanya Itu Ada Yang Di Tembok Ini Oh Bukan Pakai Pacul Ini Ternyata Oh Musih Dempet Jadi Kalau Yang Ditembok Musih Dempet Dan Kita Pake Hammer Buat Ngancurin Nah Kalau Yang Di Tanah Ini Baru Pake Pacul Harusnya Iya Kalau Yang Di Tembok Dapetnya Lebih Banyak Nah Ini Kita Udah Di Lantai 8 Staminanya Udah Mulai Sekarat Tinggal Beberapa Kali Pukul Lagi Harusnya Abis Pas Banget Namun Tangga Sekarang Lantai 9 Aduh Gue Hancurin Yang Iron Aja Abis itu Gue Balik Karena Staminanya Udah Habis Sekarang Kita Tidur Jadi Hari Kelima Selesai Goodnight Oke Sampai disini dulu video hari ini Ayo support channel ini dengan klik tombol like dan subscribe Comment juga di bawah kalau kamu punya kritik atau saran untuk meningkatkan kualitas channel ini Thank you buat semua yang udah nonton semoga kalian terhibur see you on the next video bye bye